Intro Selamat pagi para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya kenapa kok Jis itu menjadi ya sorotan yang paling utama Bagi para baser dan cebong begitu kan Karena pada akhirnya itu adalah karya Anies Baswedan begitu Jadi setiap karya Anies Baswedan begitu kan Seolah-olah banyak yang menyalahkan disana Nah padahal Anies Baswedan kan tau sendiri mengatakan bahwa Jis itu adalah milik masyarakat di Indonesia Teruslah mau renovasi atau tidak begitu kan Tapi kenyataannya kalau sudah standar FIFA gimana begitu kan Masa mau dirubah lagi begitu kan Kan buang-buang anggaran disitu begitu Bahkan PSSI sebelumnya mengakui bahwa itu adalah standar FIFA Dan bahkan ini ada berita yang menarik begitu Publik terlalu fokus ke Jis ternyata renovasi stadion jati diri Semarang Ya telan biaya 1 triliun tapi hasilnya hancur Itu sudah diklarifikasi sendiri begitu kan Pak Ganjar mengatakan dalam videonya disitu begitu Mengatakan wah ini gimana ini katanya begitu ya Tapi hasilnya apa seperti ini begitu kan Menghabiskan 1 triliun saja renovasinya kok seperti ini begitu ya Ya kita lihat saja mana yang apa namanya punya gagasan untuk membangun bangsa kita begitu Sangat disayangkan ketika misalnya Jis itu dibangun oleh Pak Ganjar Bayangkan begitu kan Betapa senangnya para bazar dan cebung disitu begitu ya Tapi sangat disayangkan begitu ya Menelan uang 1 triliun saja masih seperti ini begitu kan Ini sangat disayangkan begitu Bahkan ya mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya publik terlalu fokus ke Jis ternyata Renovasi stadion jati diri Semarang telan biaya 1 triliun tapi hasilnya hancur Banyak sekali sekarang ada wadas dan sebagainya begitu ya Duit banyak hasilnya hancur ya Kalau gitu kayaknya beli iPhone 12 tapi disuplainya retak pas dibuka dari kota Rumputnya berstandar FIFA juga enggak ya Ari Sinulingga bus pemain bisa masuk enggak Tapi enggak tahu begitu kan ya Ini apakah ini masuk standar FIFA atau tidak begitu kan Ada apa sebenarnya dengan negara ini begitu ya Ini bahkan ya hancur berita kapan ya Disidak langsung Gubernur Ganjar saat renovasi dipastikan Enggak ada korup ya Spek dan pungli ya Bahkan diresmikan Juni 2003 dan langsung bermanfaat dan event Pobda Ya ini Ganjar geram lihat hasil renovasi kompleks olahraga dan stand jati diremuk begini Itu kan sudah dibuktikan sendiri Walaupun walaupun diresmikan oleh Pak Ganjar di satu sisi begitu kan Kalau hasilnya seperti itu gimana begitu kan Ya dibandingkan dengan JIS yang kemudian Tidak apa namanya Tidak punya celah apapun kalau merasa pribadi kok Dicari-cari kesalahannya begitu Ada apa begitu kan Ini sangat disayangkan sekali begitu kan Dan bahkan banyak sekali spekulasi yang muncul hari ini begitu Ini siapa dulu dong gubernurnya ini Formula E untung diperiksa BPK tiga kali sama ya diawasi KPK JIS dibilang enggak standar FIFA Harus nyebut Pak Anies kerja cuma ngabisin anggaran Sementara Mandalika akses becek Aspal jelek merugi Stadion jati diri Semarang renovasinya Ya tapi hasilnya enggak jelas Yang enggak bisa kerja siapa deh Tapi publik bisa menelis sendiri seperti apa mereka begitu kan Ini sangat disayangkan ketika ada orang Yang muncul mengatakan dan spekulasi bahwa JIS itu tidak standar FIFA Kacau buang-buang anggaran dan sebagainya Saya rasa perlu di gimana begitu otaknya begitu ya Padahal kalau sudah jelas-jelas disitu begitu Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Itu adalah standar FIFA begitu kan Walaupun levelnya kan standar FIFA kan berlevel-level disitu begitu kan Bahkan sebenarnya permasalahan ini tidak berbicara mengenai Anies Tapi berbicara sistem pemerintahan yang kotor Seharusnya sangat banyak orang yang dinonovasi dan disorot Seperti korupsi, mafia, nipotisme, dan kebebasan berdapat Ingat jangan sampai Indonesia masuk ke jarang ke jurang yang sama Ya kita lihat saja Kalau masyarakat bergandengan tangan bersama-sama Mengingatkan perubahan Insya Allah tidak akan terjunumus ke lubang yang sama begitu kan Ayo Pak Menteri PPR, Menpora dan Ketua PSSI Turun langsung cek stadion di Semarang Berani enggak? Ya cuma PSSI saja Cuma JIS saja begitu kan disitu Tapi ini sangat disayangkan sekali begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya publik terlalu fokus ke JIS Ternyata renovasi stadion Jati Diri Semarang telan biaya 1 triliun Tapi hasilnya hancur ya Ini ya pegian media sosial Bahrum Ahmadi Mengamuntari perihal renovasi stadion ya Jati Diri Semarang yang tidak Yang tidak ramai dibicarakan seperti wacana renovasi Jakarta Internasional Jis ya Bahkan ya Bahrum mengatakan menyeroti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Yang kecewa terhadap pekerjaan renovasi stadion yang memakan ya biaya mencapai 1 triliun rupiah Bahkan renovasi stadion Jati Diri ya Semarang biaya menelan ya biaya 1 triliun Hasilnya hancur remuk dan kata Pak Ganjar ya Gubernur Jawa Tengah Ujar ya Bahrum dikutip suara Liberty dari akun Twitternya Artinya apa? Artinya siapa sih yang bisa bekerja dan sebagainya begitu kan? Ya kalau seperti ini kan jelas begitu kan? Bahwa orang yang punya gagasan Orang yang tidak punya gagasan untuk membangun bangsa kita Kan bisa kelihatan begitu Bahkan namun meski hasilnya mengecewakan Padahal sudah menelan biaya yang besar ya persoalan renovasi stadion Jati Diri Semarang tidak ramai dibicarakan seperti Dijis Bahkan selain itu tidak ada menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo Yang mengatakan bahwa stadion tersebut tidak sesuai standar FIFA Dan harus direnovasi Sangat disayangkan begitu ya Kenapa ada perbandingan seperti ini? Apakah pilih kasih atau apa? Jadi sangat disayangkan bangsa kita tidak maju-maju ya seperti ini Menyalahkan satu sama lain Harus ini harus itu Apakah seperti ini? Cara membangun ya Cara membangun dan membunuh karakter seseorang Seperti Anies Baswedan ya dituduh sana sini dan sebagainya Dianggap karyanya tidak sesuai ya FIFA dan sebagainya Kan aneh begitu ya Bahkan tiga ya tapi gak ada tuh ya Geger beritanya macam jis ya Gak ada tuh menteri kabinet Pak Jokowi rami-rami bilang tidak standar FIFA dan harus direnovasi Ini kan sudah jelas begitu kan Renovasi stadion Jati Diri Semarang biaya ya Nelan biaya 1 triliun ya Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Peron melakukan sidak ke kompleks stadion Jati Diri Salah satu yang disidak adalah stadion Jati Diri Stadion sepak bola yang kini jadikan kandang PSSI PSIS ya Semarang ini ternyata sudah terlihat ada yang rusak Misalnya ornamin ya siluet gunungan wayang yang berada di luar stadion Ada bagian yang rusak Bahkan ini kan ya tolong seperti ini Terus di ya ada tanaman yang tumbuh di atas ya Minta tolong orang untuk nyebutin sorotannya Jadi kan jelas siapa yang bisa bekerja dan siapa yang tidak begitu kan Kemudian Ganjar melihat pembangunan tribun untuk arena sepatu roda Di sana Ganjar melihat sejumlah ya pekerjaan awal yang masih kurang maksimal Begitu juga dengan pembangunan ya pendestarian di sekeliling stadion Jati Diri Yang masih banyak lubang bahkan ada pohon yang disemin ya Kalau saya pemilik ya Kalau saya pemilik ya melihat bolong-bolong seperti ini tidak akan saya terima Seperti ini kalau tidak diawasi maka jadinya ya nanti seperti ini ujarnya Ini kan sudah diawasi katanya oleh Pak Ganjar Tapi kok masih bolong seperti ini ada apa begitu kan Ini sangat disayangkan bagi-bagi mereka begitu ya Yang kemudian ya seperti ini Hasilnya gimana begitu kan Menghabiskan dana 1 triliun katanya begitu ya Apakah dia benar atau tidak mari kita simak begitu kan Apa yang sebenarnya terjadi begitu kan Ya kalau memang merenovasi 1 triliun Mending buat yang baru saja begitu kan Lebih megah ya lebih wah disitu begitu kan Daripada kita menghabiskan dana 1 triliun Ya hasilnya seperti itu begitu kan Anggarkan misalnya 7 triliun buat ya Stadion yang paling bagus begitu kan Ya sebenarnya kalau ingin maju bangsa kita ya seperti itu begitu kan Ya tetapi di satu sisi kan Banyak yang menggunakan hal yang politis disitu Begitu kan ada pro dan kontra Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hoda di podcast rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa ya di subscribe channel youtube Hoda di podcast rakyat ini